Gabungan Partai Politik Pengusung Prabowo Subianto Gibran Raga Buming Raga di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju KIM Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno yang mengungkapkan pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden atau CAPRES dan Cawapres yang diusung. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan M. Solekkan Wartawan Tribun Catang untuk Anda. Rekan Solekkan silakan laporannya rekan. Selamat sore Yuskina. Pada hari Selasa, pekan ini Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang diantaranya melakukan konsolidasi untuk merapatkan barisan guna memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Kota Solo. Mereka melakukan rapat koordinasi guna melakukan penyamaan visi misi, guna untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo dan Gibran. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga disepakati pemilihan ketua, sekretaris dan bendara dari Koalisi Indonesia Maju yang terdiri di Kota Solo. Dan sejak itu juga menurutkan sebuah poskup pemenangan yang anaknya akan didirikan di Jalan Adi Selasa, Kota Solo. Dan selain itu juga poskup tersebut bisa digunakan oleh partai koalisi atau Koalisi Indonesia Maju untuk melakukan rapat yang berkaitan dengan pemerangan Prabowo Gibran di Kota Solo. Selain itu, dalam hal ini Koalisi Indonesia Maju Kota Solo juga menarketkan pasangan Prabowo Judianto dan Gibran Raka Bung. Mereka akan memenangi pemilu atau pemilihan presiden 2024 di Kota Solo dengan capaian suara lebih dari 75% berikut yang bisa saya sampaikan Yusdina. Baik, rekan dan solekan wartawan Tribun Jateng. Terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo, Ardi Antokus Winarno. Kita akan segera merapatkan barisan teman-teman semuanya dalam kedua hari kita akan ada karapan lagi, kita akan gaspong karena mengingat di Kota Solo ini memang kita butuh semangat dari arus akar rumput semuanya kita gerakan walaupun rekan-rekan kita ada dari partai Garuda, ada partai yang lainnya ini semua kumpul di sini tujuannya memang satu untuk menggerakkan dengan visi yang sama, pemikiran yang sama agar bisa menggunakan partai Garuda. Target di Kota Solo ini kita menargetkan 75% apakah cukup benar-benar pasus BDP, kandang-kandang, dan sebagainya? Ya kita punya semangat, kita tunjukkan bahwa kita ini besar, partai koalisi besar, kita punya semangat, ini yang terpenting. Kalau kita tidak optimis, perang belum apa-apa, kita sudah, sudah, wah aku tidak berani karena kita tidak ada kepercayaan diru, tidak akan mustahil. Jurus-jurusnya apa untuk strategi bisa 5% itu? Ya itu tadi, akar rumput dan setelah kita ke detak semua, semua ini partai, karena partai ini, bantuan ini masih kecil, tapi yakin mereka ini punya akar rumput yang luar, yang sifatnya bisa membantu kita semuanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.